Siapa bilang haji hanya untuk orang sehat dan kuat? Kofifah membuktikan bahwa cinta dan keyakinan kepada Allah bisa membuat seseorang tersemangat berhaji walaupun dalam keadaan sakit. Dan inilah ceritanya. Menjelang berkat haji, Kofifah di diagnosis terkena kanker. Tetapi dia tidak menyerah. Dia bertekad untuk tetap pergi haji karena ini mungkin menjadi ibadah terakhirnya. Dia memohon pada Allah untuk kesembuhan dan melakukan segala upaya untuk mencapainya. Meskipun dalam keadaan sakit, ia terus mendorong dirinya karena percaya ia akan sembuh di tanah suci. Pada setiap tahap perjalanannya dan ketika beribadah haji, Kofifah berdoa kepada Allah untuk kesembuhannya. Ia menggunakan air zam-zam untuk membantu pemulihannya dan memakan kurma untuk mendapatkan sejumlah energi. Hari demi hari, kondisi Kofifah semakin baik. Lelah kini tak dirasakan lagi, rasa sakit hilang secara perlahan. Dan ketika dia sampai kembali ke tanah air, dokter menyatakan bahwa kankernya telah hilang dan sekarang ia terbebas dari penyakitnya. Kisah Kofifah ini membuktikan bahwa haji bukanlah untuk Allah, tapi haji adalah untuk kebaikan manusia. Yuk haji tahun ini dan temukan keajaiban Anda di tanah suci dan hadapi tantangan dengan semangat yang sama seperti Kofifah. Sampai jumpa di depan Ka'bah.